Pokoknya kenangan yang sampai sekarang tuh aku gak ini Nilai aku tuh bisa seratus semua itu karena belajar sama opah gitu Karena waktu itu aku dapet Kalau itu jujur aku ada tupang kebun sih Jadi emang gak aku yang urus 100% Ada tupang kebun yang urusin Cuma yang enak aja kalau panen kan kita makanannya semuanya sehat gitu Bakal nambah lagi kan sih ada Kebun? Belum kepikiran sih Karena itu aja udah lebih dari cukup Kalau panen tuh gak membaginya Maksudnya bukan aben Banyak banget gitu Ngabisinnya malah bingung Emang hasil panennya biasanya dikemanain lagi? Banyak banget hasil panennya Alhamdulillah Jadi kalau panen tetangga-tetangga yang ambilin saudara-saudara Ngasih ke saudara-saudara, ngasih ke temen-temen Jadi Alhamdulillah ya bisa berbagi lewat hasil panen kebun Apa adis sih mungkin? Banyak banget ada segala sayur, buah, singkong, jagung, cabai Sayur-sayuran semua ada Buah tuh ada jeruk, jambu, pisang, pepaya, banyak wad Total berapa luasnya? Totalnya 350 Waktu ngurusin mungkin kapan sih? Kalau gak syuting aku pasti ke kebun sih Soalnya aku seneng nyabut-nyabutin sayurnya, hasil panen Terus masak pakai hasil panen sendiri Karena organik kan jadi rasanya pun lebih seger gitu Bakal ada cita-cita juga punya peternakan atau pekebunan yang lebih besar Wah kalau pengen punya kebunan yang lebih besar, pengen banget Kayak bener-bener satu ladang gitu ya, bener-bener kebun sendiri gitu Pengen banget sih Cuma kan belum dapet ladangnya, belum dapet tanahnya Dan menurut aku segitu udah cukup Tapi sudah mulai di-preparekan lah ya? Pengen Pengen Ril pasnya barang-barang gimana Ril? Wah gak ada, habis baru kehilangan opa kan Jadi bukan yang gak semangat ya, cuma kayak Biasanya The light of the family baru aja pergi gitu Just pass away Dan biasanya yang merayakan lebaran banget-banget Yang nyusun acaranya, nyanyi-nyanyi dan semua itu kan opa ya teman-teman Mertemuan yang pernah ke rumah tau Opa yang manggil organ tunggal, yang ngumpulin keluarga Yang ngumpulin semuanya tuh opa gitu Nah sekarang opanya pergi tuh jadinya Tetep semangat naikkan lebaran Cuma semuanya jadi beda aja gitu Mungkin tiap tahunnya lebaran opa itu Apa sih yang membuat perilih tangan dengan sosok opa? Apalagi pas suasana lebaran gini Wah semua banget, semua dikangenin sih Karena opa tuh kayak I.O. di keluarga ya Jadi kalau acara-acara dia yang ngaturi itu Dia yang inisiasi untuk kita semua ngumpul gitu Gak ada dia jadi kayak lemes nih semuanya gitu Karena gak ada yang nanya-nanyain Gak ada yang bikin acara gitu Tapi ya aku juga lagi berusaha untuk tetap Memaintain aktivitas yang ada Supaya omahnya gak sedih Kan kalau tiba-tiba semuanya beda Semuanya lemes, anak-anaknya jadi gak semangat Takutnya omahnya juga sedih kan Jadi kita lagi berusaha untuk tetap semangat gitu Planning lebaran pertama kan ke makam opa Atau seperti apa sih? Kayaknya gak mungkin di lebaran pertama ya Karena kan beberapa keluarga kan udah punya keluarga masing-masing Pasti mereka lebaran pertama ada yang ikut suaminya Ada yang keluar kota Jadi kayaknya mungkin lebaran ketiga Atau pokoknya week pertama Mungkin kita akan cari tanggal disitu gitu Yang semuanya pada bisa Karena kita pengen kompakan semuanya kesana Dan kuburan kompakan jauh Jadi ya kayak agak keluar kota ya Kita kesana Jadi bener-bener nunggu semuanya bisa semua Betul, kamu kumpul dirumah atau dirumah omah? Gak, belum tahu Dimanapun sih Kayak bener-bener gak ada rencana sih Lebaran tahun ini kayak masih pada berduka gitu Jadinya masih gak tahu mau di rumah Atau mau menghibur omah kita di rumah sana Atau mau keluar kota masih belum tahu gitu Pokoknya kenangan yang sampai sekarang tuh Nilai aku tuh bisa seratus semua itu karena belajar sama opah gitu Karena waktu itu aku dapat mata kuliah Indonesian Legal System Aku tuh kayak lagi sibuk-sibuk syuting Pusing banget kan baca bukunya panjang banget Terus pas ujian, pas udah menjelang ujian aku ke kantor opah Dia jadi kayak guru les private gitu Ngajarin aku tentang Indonesian Legal System apa Sampai aku bisa dapet nilai 100 atau 98 gitu Dan akhirnya IP aku bagus semester itu gitu Jadi opah adalah sesuatu inspiratif yang Membuat aku tuh pengen belajar terus Pengen terus melanjutkan pendidikan setinggi mungkin gitu Karena aku ngeliat Seru ya kalau udah berumur Tapi bisa terus membagi ilmu ke cucu-cucunya gitu Itu kayak yang opah lakuin ke aku Mungkin aku dapat khasiat dari air jambatan diri gak sih? Khasiat khusus kayak tiba-tiba kenapa sih enggak Cuma memang aku percaya air itu sehat aja bersih Lebih bersih daripada air yang ada gitu Terima kasih Terima kasih.